2, 3, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 4, dan yang terakhir paling belakang 5, kita buka termin yang pertama, silahkan, dari bapak yang paling belakang, belakang ini saya. Jackson. Terima kasih, nama saya, Vigio Mahanok, dari Kemaat Alantajepasa. Tidak, yang pertama, saya menemukan wanita Paul, tapi saya menemukan wanita Dr. Dinegel, karena nyangkut tadi mulai kelas laksian BNK 2, dari Akunita Paul, sama komunitas 23 oleh Ibu Persepienger, mengenai umur, kakas umur. Tapi terakhir memang diberikan oleh Ibu Dr. 65 sampai 85 tahun. Tapi dari usaha BNK 2, memang tidak dikenalkan manusia kekumpul, makasanya sampai 85. Karena berjalan mengalqita, tapi saya teringat pada masmur 60 ayat 10, disana ditulis, masa hidup kami 70 tahun, dan tidak kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, seperti pelakunya bulu dan kami melayang. Kenapa, di samping ini, khusus tadi, mas BNK tidak dimasukkan sebagai kata untuk bahas mengenai laksian ini, Pak. Karena, kalau saya lihat yang hadir di sini, mungkin 70-80 tahun itu dominan juga di sini. Jadi, mohon bisa dijelaskan, apakah matul 60 ayat 10 itu bisa kita keroleh. Artinya, 70-80 itu betul, kami sebut masalah yang penderitaan dan kesukaran. Tapi, syaratannya masih banyak yang saya kasih. Terima 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 kasih. Sehingga anak-anaknya ada yang tidak peduli. Terima kasih. 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 jangan ikut, saya tanya dong sama ibu tadi kami sudah ikut penjelasan cerama yang begitu indah yang disampaikan oleh ibu yaitu langsia yang kualitas dan perbihan yang sudah dijelaskan tadi tapi saya ada pertanyaan kecil saja apa yang perlu bagi langsia untuk kebutuhan atau yang dipakai tiap-tiap hari makanan dan minuman itu untuk ibu pada lalu untuk bapak pendeta kalau kita dengar tadi orang benar yang dikiaskan dengan pohon korma dan pohon aras di ngebar orang benar itu punya relasi dekat dengan Allah maka pada masa tuanya mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar pertanyaannya pertanyaannya bagaimana pendekatan kita pendekatan kita sebagai pengurus belkat BKLU bagi opak-opak yang sekarang ini belum dekat dengan Allah ketakanglah belum bergabung dengan belkat BKLU mungkin omak-opak ini punya keinginan punya kenyaman tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya apa mungkin menurut sosialisasi dari BKLU kurang karena baru usia 8 tahun kan marek ya lalu apa mungkin mereka masih pakai pekota tua ya kurang-kurang dalam perahun kurang-kurang tidak tahu benar-benar malas ya malas pertanyaan terakhir di jemaat saya ada opak yang sudah usia 85 tahun kena seterus sampai dengan saat ini 23 tahun apa yang harus kita buat untuk opak tersebut terima kasih terima kasih terakhir yang terakhir yang dari di tengah bapak yang balik belakang ya silahkan pak yang pencetan mobil belakang A yang berdiri baliknya di sebelah ini yang paling belakang itu bapak yang berdiri paling belakang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya nama saya lukas kamar dari di depan Indonesia mobil kali tua sama rindah ada pun pertanyaan saya mengenai perubahan fisik dan mental saya saya muda tersinggung dan muda marah-marah itu awal dari apa itu daripada dokter atau lupu dokter mohon penjelasan ya itu saja bapak ibu bagi yang sudah mengambil air rumah untuk segera masuk karena kita masih ada dalam proses panjang jawab dan akan ada jawaban yang akan disampaikan oleh ibu narasumber saya akan pertanyaan-pertanyaan yang terakhir silahkan jawaban untuk Pak Pratmanto dari dan Pasal Pak Pratmanto bertanya mengapa masmos ayat 10 tidak disebut tadi dalam ayat-ayat yang saya sampaikan ayat 10 itu saya boleh baca lagi masa ini kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami rakyat yang menyenyak ini masmos memulai tentang dosa tentang dosa dalam keterbatasan hidup manusia tidak disebutkan bagi secara spesifik umur yang penting itu dia punya relasi yang benar dengan Tuhan sebab dalam ayat 12 ajarlah ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana jadi itu relasi dengan Tuhan yang dia tekankan jadi Pak mungkin fokusnya kita di ayat 10 tapi di ayat 12 ayat 12 mengatakan penting sekali relasi dengan Tuhan nah inilah dasar utama dari adanya kelas Asia memperkuat relasi seorang Asia dengan Tuhan itu jauh kami untuk Pak Rahman dari Lempasa Pak Robert dari Banguas Balikpapan pertanyaan Pak Pak Robert adalah siapa yang akan memberikan pelatihan itu narasumbernya siapa apakah ini sama dengan kelas katolisansi orang muda yang harus punya sertifikat dari Madeline Sinode melalui perhatian baik Pak Robert saya saya ya maksudnya narasumber narasumber untuk kelas Lansia ya Pak Robert ya kalau ini maksud modul pada modul dasar itu yang berikan adalah pendeta pol dan yang biasa sosial adalah saya untuk sertifikat saya kebetulan memang bidarnya di usia lanjut untuk S3 saya juga bidarnya usia lanjut dan sebagai rosa saya juga sudah memiliki sertifikat jadi sudah tersertifikasi walaupun ini adalah program program yang terstruktur yang terstruktur tetapi adalah program non-forma jadi dengan sertifikat yang saya teroleh dari bidang saya dan ini saya punya gerakan untuk gerakan jadi yang agar itu sudah memiliki sertifikat lalu yang kedua modul utama itu dari LAI dan LAI kita tahu punya program yang sudah lama dan sangat struktur dan mereka menawarkan 5 kali pertemuan dari paket yang disesuaikan usia lanjut dan kita 30 lagi itu menanyakan punya sertifikat atau tidak lalu yang modal pilihan modal pilihan ini memang titel aktivitas sosial suku sosial jadi kami tidak bisa juga inginakan maka sudah punya sertifikat untuk perampilan itu untuk kelas kersia untuk pilihan seperti modul lainnya tidak perlu ya atau sertifikat karena ini nombor terima kasih pertanyaan untuk ibu dari ibu noni ibu noni dari sumber kasih ibu noni menyampaikan ada seorang kawan yang 16 tahun stroke apakah ini karma oke begini ibu noni ya saya sama tinege membuka pelayanan kepedulian kandat di 8 kali itu dan dalam sesi 8 sesi itu diajarkan bahwa jangan mengatakan karma kepada mereka yang dan bertanya apa ini karma ibu lihat tidak boleh kita menjudge mengakili ini karma ini yang ibu bilang bukan kanker oh maju gabur ada satu pengalaman yang tinege dapati pada waktu mengajar di krisaki ini di dibawakan oleh penceramannya seorang psikiater buddha coba kita dengar jadi di 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 fakultas kidokteran kita kita ikut fakultas dokteran ini bersama ada modul yang disebut bioetik tapi spesifiknya di krisaki kami memajarkan pada modul bioetik itu adalah agama tapi tentu saja bukan agama itu sendiri tapi implikasi dari ajaran agama dan saya juga di di beri tanggung jawab untuk mengajar bioetik itu pada agama krisis kong besar jadi saya mengajarkan mulai dari awal ke awal ke 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 sampai akhir kehidupan lalu di teman itu ada sakit sakit yang parah sampai sakit yang parah sekali sampai terminal ilinas nah dari referensi yang saya menjadikan itu saya dapatkan bahwa memang seperti di kita karena tidak semua sakit itu terdosa tapi untuk menjadi kesaksian bagi masyarakat semangat bahwa dari sakitnya itu bisa memberikan kesaksian bahwa Allah tetap menghidungi tetap menjaga dan memberikan kesaksian bahwa dia tidak tinggalkan Tuhan di tengah sakitnya artinya dia tidak memisah dari pertolongan air nah itu menjadi kesaksian tapi untuk lama saya sebenarnya bukan lama tapi satu lagi ada jadi wajah juga mengajari si penyata si penyata tapi penyata juga lalu dari ngomong-ngomong itu tercetus bahwa dia berkata bahwa ada saudaranya dari dari bapak ibu anak sampai yusunya mengalami angkat tapi dengan nada bicara yang semua semua semuanya penyuk sampai dari satu kemenan dari ibu tapi sampai suaranya dua kemak ibu aduh itu benar-benar itu karma itu itu karmanya dia nah saya itu nge-nge-nge karena dari bapak dari umah ibu dan adik 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 itu kenak karman apakah itu karma bukan ada faktor genetik apakah genetik kanan sama karma bukan jadi betul ya jadi yang berkini ini perlu dikuatkan berkini informasi edukasi yang baik ya yang sesuai benar pada keluarganya supaya jangan sampai buatan dikelan dia karena pemahaman itu itu ada pertanyaan yang dua ya main game saya juga kalau di cek sampai saya itu suatu kali ada game yang kekotak misalnya dari magnetus negatif gimana bagaimana caranya untuk bisa misalkan atau bisa dua kotak lalu ada ada aliran apa satu benda yang bisa masuk itu menarik sekali gitu nah sesuatu yang menarik tentu saja membuat kita jadi ini terus ini terus ini sebenarnya gue ya ini sebenarnya harga dari neuroplastmenter kimia otak kimia otak salah satunya adalah dopamine dopamine itu bekerja untuk memberikan kekuasaan kelegaan kesenangan itu keluar begitu ada aktivitas itu keluar lalu otak memberikan report memberikan seakan penghargaan semua ini nikmat penghargaan ini nikmat akhirnya kita main terus main terus sama halnya orang-orang yang terkajihan canonik terkajihan itu tau itu terbiasa berangkini sama dan itu karena ada kekuasaan yang didapatkan untuk mendapatkan kekuasaan itu terus akhirnya main terus main terus nah sesuatu yang berlebihan tentu saja berlombat main game itu sendiri dengan kata-kata waktu dengan kesadaran kesadaran kegiatan lainnya yang yang sampai tergambung dan sebagainya tentu saja itu memberikan positif biar biar plastisitas positif itu jadi kubut jadi tergambung yang sebagus tapi memang itu dibanding intervensi langsung tergambung kata-kata dsb itu kan itu rutin nah setelah yang rutin memang bagus bagus tapi kalau topiknya hanya itu saja sebenarnya tidak terlalu memstimulasi tapi daripada tidak sama sekali itu selama menjelaskan pemain game tapi warung menarik lainnya ini akan waktu karena akan mengganggu jadi kontraproduktif ini yang kita dapatkan fakultif yang lagi konsentrasi atensi dan sebagainya malah kalau kita lihat tadi bisa mengganggu tidur bisa kan dua jam tidur itu tidak baik lagi teruskan abad dsb pak jangkuk dek renan dakatan utara saya apa yang perlu bagi langsia sehari-hari lalu yang dua bagaimana pendekatan kita kepada opa omar yang dulu bergabung dengan pkso lalu opa yang sudah lakukan 5 tahun 73 tahun bagaimana ini saya jawab yang dua dan tiga bagaimana pendekatan kita kepada opa omar yang belum bergabung dengan pklo adakah tim perhujungan pak jangkuk di arena dan dakatan utara tim perhujungan lansia jadi lansia yang masih kuat lansia mengadakan perhujungan kepada opa omar itu sesama lansia berhujung itu beda dengan orang yang muda berhujung kepada lansia mungkin tim perhujungan seperti ini bapak mungkin boleh nanti dalam acara bebas ini tertanya sama pak wim ini pak wim tanaman dari gb paulus itu dapat mungkin masukkan masukkan ya pak mana pak wim suruh diri dulu nanti bapak ya cari nanti ya oke kemudian opa yang sudah 85 tahun stroke 23 tahun mesti bikin apa mungkin tim pertunjukan ini datang dengan anak jepang karena kita punya misi memberikan pengharapan kepada orang walaupun tidak bisa sungguh kasih pengharapan kepada dia relasi dengan Tuhan dibangun walaupun tidak sungguh tapi jiwa selamat jadi kita datang dengan raja jangan datang kasih hodba tapi susah begitu ya itu saya jawab untuk Pak Yakub sedangkan pertanyaan apa yang perlu bagi lansia sehari-hari Pak Yakub tanya-tanya makanan dan minuman khususnya ya kebutuhan makanan minuman sukulasi ya jawabannya singkat Pak makanan minuman khususnya kepanan yang colorful jika Bapak Ibu makanan yang warna-warni apa saja bisa kita sebut yang colorful makanan yang warna-warni apa warna-warni 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 termasuk juga brokoli itu Pak yang bisa konsumsi yang baik untuk warna-warni itu baik itu untuk jatuh ini itu saja saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Lukas Pak Lukas sama Linda ada perubahan fisik mental mudah tersebut dan mudah marah-marah ada Pak Pak Ibu yang mengalami hal yang sama disini mengalami hal yang sama tidak yang jawab tapi saya yakin ada nah itu Pak Lukas artinya bersyala jurn memang beruntah sekali mengalami hal seperti ini dan itu berarti berarti berumum bukan hanya Pak Lukas kalau penjelasannya adalah Pak semua fungsi yang menurun fungsi menurun kenapa struktur kaktar itu ini ini masalah mood masalah suasana berasaknya dikontrol oleh otak 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 strukturnya kan tadi sudah banyak neuron yang mati neuron yang mati berarti kimia otak cairan otak yang dinyalasi itu berarti berkenurun yang murusin bagian otak yang murusin mood untuk neurotransmitter juga sebut serotonin serotonin jadi menurun karena anggap saja misalnya ini gelas gelasnya sudah peor-peor yang terisi adalah lebih sedikit dibanding emas yutu nah dampaknya apa serotoninnya menurun dengan serotonin menurun itu bisa mengalami depresi apa gambarannya adalah marah-marah mudah tersibuk gitu tapi bisa saja tidak tidak gambaran yang surgi depaya itu punya langsia kemalam yang seperti itu bukan yang mau disurgi sampai menghiasi diri tidak tapi dalam bentuk agitasi marah-marah ada bentuk depresi dan ini umum juga saya tidak bicara Pak Lukas ya tapi umum juga orang sisa lanjut terutama lagi-lagi yang masuk pada post-conversi dulu ada hal yang hilang hilang dalam kata-kata bisa bisa finansial bisa jadi dan sebagainya nah itu bisa sebetulnya yang terjadi tapi Pak Lukas kali lagi ini masih dalam kata skop itu selanjutnya mungkin bisa bercerdasan ya ini tidak ada pertanyaan Pak Pak Waro juga Pak Waro bicara Pak Waro ini ada pusul dari Ibu Lantik JPIB Shalom 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 Selim ini pusul program kelas langsia supaya masuk program PKU 2019 2020 dalam tanah kurung Dewan PKU untuk program Ketika Jerman terima kasih terima kasih selamat menikmati